Yang tadi saya tanya ke Mbak Yu kan tahu Kurang dari Seperti apa? Kurang dari Saya pernah melihat Ada angka Saya ada jari Jari samping Saya tidur di situ Dan memang saya seperti Diselatkan, selatkan rasa dan Terasa sakit Mbak Yu lihat itu bangun tidur Rasanya gimana Mbak? Saya sampai bacaan Mas Kekuatan supranatural Nyatanya memang ada di luar sana Beberapa orang Memang diberi kemampuan khusus Entah sejak lahir Atau karena kejadian tertentu Atau Dikondisikan sedemikian rupa Oleh waktu tertentu Salah satu contohnya adalah Mbak Yu Sang supranaturalis Indonesia ini Berpulang beberapa waktu yang lalu Dituga akibat COVID-19 Selama hidupnya Mbak Yu menjalani Sisi supranaturalnya Untuk membantu sesama Mbak Yu sadar Apa yang dipelajarinya Akan berimbas pada kehidupan pribadi Dan berpengaruh Kepada orang sekitar Terlebih keluarganya sendiri Dilemanya adalah Ketika orang-orang berpikiran negatif Tentang dunia supranatural yang ditekuninya Bersama saya Jorotapakan Selobi Omnifora Inilah Dilema Seorang sang supranatural Supranatural adalah sebuah kejadian atau kegiatan yang berhubungan dengan alam beserta isinya Serta melampaui daya nalar manusia pada umumnya Melawan kejadian sehari-hari Dan membuat seseorang tidak bisa berpikir secara normal-normal saja Hal itu berhubungan dengan energi baik Ataupun energi jahat Makhluk-makhluk gaib Ilmu-ilmu Serta kegiatan yang ada di luar nalar manusia dan kejadian alam sehari-hari Supranatural Bertujuan untuk ilmu gaib Serta seputar kegaiban itu sendiri Semisal Kegebalan Ilmu perewangan Teluh dan pengasihan Menurut orang lain Itu adalah hebat Tetapi bagi yang melakukannya Mereka harus terbiasa Untuk merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain Kadang-kadang Ada tanggung jawab yang lebih dibebankan kepada mereka Karena kemampuan yang berlebih tersebut Mereka memiliki dilema sendiri Apa saja sesungguhnya dilema seorang sang supranatural? Berikut ini adalah Sepuluh dilema sang supranaturalis Satu dilema ketika melihat sesuatu yang gaib Terbayangkah ketika melihat suatu jalanan yang kosong dan sepi itu Sebagai jalanan yang sesak seperti pasar malam Tidak hanya mereka Kita juga bisa terganggu dengan ulah mereka yang lewat dengan seenaknya Atau muncul secara tiba-tiba Sering sekali Orang yang diberi kemampuan seperti ini mengeluh Apa sih gunanya melihat Yang tidak bisa dilihat oleh orang lain Toh malah bisa dianggap aneh Bagaimana Seorang supranatural bisa santai bermain kartu Ketika sang supranatural Malah melihat Di antara kumpulan temannya bermain Ada makhluk yang menyempil Dua Ketika mampu membaca pikiran orang Mungkin Bagi orang lain Mengetahui pikiran orang itu adalah hebat Satu hal yang perlu diketahui Diberi kelebihan seperti ini Haruslah kuat hati dan mental Tidak boleh terbawa perasaan Ketika mampu membaca pikiran seseorang Kita akan menguak sisi asli setiap orang Sering kali kita menemukan kenyataan bahwa Orang yang tindakannya nampak baik Ternyata Tidaklah sesuai dengan kepribadian Ataupun karakter aslinya Barangkali hal tersebut Bisa menjadikan lebih waspada Tetapi Jika itu terjadi di orang-orang terdekatmu Ini akan mengalami perang batin Salah satu contoh nyatanya adalah Ketika seseorang yang menyatakan sayang kepadamu Ternyata Setelah diselami hatinya Ada niat lain Ada niat yang berbeda Tiga Ketika mampu melihat aura orang lain Mengetahui kondisi orang lain Tanpa ia perlu menceritakan Memang akan membantu lebih mudah Dalam bersikap dengannya Bagi mereka Yang bisa melihat aura Dikabarkan hal tersebut Dalam bentuk spektrum-spektrum warna Aura Dianggap bisa menjadi gambaran Kepribadian seseorang Setiap manusia memiliki aura Mereka masing-masing Namun tidak semua orang Mampu untuk melihatnya Aura manusia Dapat berubah seiring berjalannya waktu Perubahan aura ini Dipengaruhi oleh emosi Dan pengalaman hidup Aura tubuh seseorang Dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya Dilema sang supranatural adalah Ketika berada di dalam keramaian Ini tentu menjadi hal yang sangat menyiksa Seseorang yang memiliki aura buruk Karena berada dalam kondisi atau mood Yang sangat buruk Tentu akan mempengaruhi Semangat dalam beraktifitas 4. Ketika lepas dari tubuh saat tidur Istilah secara internasionalnya Lebih dikenal sebagai astral projection Seperti yang terjadi di film Insidious Dalam keadaan tertentu dan momen yang sangat pas Roh dikatakan bisa melepaskan diri dari tubuh Orang Jawa menyebutnya dengan istilah Sebagai muksa Adapun tubuh yang ditinggalkan Benar-benar tidak bernyawa lagi Tetapi bukan berarti mati Karena mati artinya Roh akan berada di alam lain Sementara ini Roh hanya terlepas Dan bisa beraktifitas bebas Itu kalau sudah bisa mengontrolnya Masalahnya adalah Bagi yang sering mengalaminya Rasanya akan sangat melelahkan Seperti habis lari maraton 5. Ketika merasakan energi Ataupun rasa dari sekelilingnya Bagi mereka yang mampu merasakan energi Hampir sama dengan mampu melihat aura Namun jika aura Mengandalkan indera penglihatan Sementara energi itu Mengandalkan indera perasa Sang supranatural Bisa mengetahui kehadiran seseorang Atau sesuatu di ruangan yang sama Bahkan ia Akan bisa mengetahui Jika ada yang akan mengagetkan temannya Masalah dan dilemanya adalah Mereka akan sering merasakan Perubahan rasa energi Sesuai orang-orang yang berbeda Dan menurut mereka yang bisa Itu amatlah sangat tidak nyaman 6. Sang supranatural Memiliki alter ego Alter ego merupakan Diri kedua yang dipercaya berbeda Daripada orang kebanyakan Atau kepribadian yang sebenarnya Ini berbeda dengan Kepribadian ganda Kepribadian ganda adalah Kelainan psikologis Sementara alter ego Dalam hal ini Cenderung ke arah supranatural Dimana Kepribadian yang lain itu Akan muncul Sesuai kondisi yang dibutuhkan Pada level tertentu Bisa dikontrol kehadirannya Tak hanya itu Beberapa yang memiliki Kemampuan alter ego ini Bahkan bisa berada di dua tempat Berbeda dalam waktu yang bersamaan Masalahnya Jika sudah dalam kondisi seperti itu Terkadang sosok salah satu lainnya Tidak bisa dikontrol Dan bisa melakukan apa saja Dilemanya adalah Nama sang supranatural Yang akan tercoreng Jika ia melakukan sesuatu yang buruk Tujuh Ketika mampu mengubah energi Lebih baik untuk kesembuhan orang Beberapa orang Memang diberikan kemampuan Untuk memanipulasi energi alam Agar bisa digunakan sebagai penyembuh Bisa dengan media air Udara Dan lain sebagainya Partikel-partikel yang bisa dikontrol itu Akan digunakan untuk Menormalkan Ataupun Memperbaiki metabolisme tubuh Yang tidak normal Dilemanya adalah Biasanya kemampuan seperti ini Cepat menyebar dari mulut ke mulut Yang akhirnya Membuat sang supranatural Membuka usaha pengobatan alternatif Sementara itu Tidak semua orang bisa percaya Dengan metode pengobatan Yang terlalu di luar kewajaran ini Tak ayal Ada saja orang-orang Yang berpikiran negatif Terkait pengobatan alternatif itu Alih-alih Bisa dikatakan bersekutu Dengan jin atau setan Delapan Dilindungi oleh suatu hal Yang akan mencelakai Ataupun menyakiti Sebagai seorang manusia Pasti kita sering mendengar Bahwa setiap orang Memiliki penjaga khusus Yang masing-masing menyertainya Sesuatu yang terus mengikuti ini Punya tujuan yang berbeda-beda Dan tidak seluruhnya mengganggu Penjaga itu Ada yang mengikuti Karena sekedar tertarik Ada yang mengikuti Karena memang memiliki Misi melindungi Bagi penjaga Atau sesuatu yang melindungi Secara berlebihan Tentu Ia akan mencelakai Orang-orang yang menyakiti Sang supranatural Baik disengaja Maupun tidak disengaja Itulah dilemanya Ketika orang-orang terdekat Sang supranatural Ikut mencelakai Maka petugas jaga itu Juga akan menyakiti mereka Walau tidak disengaja 9. Memindahkan benda Tanpa sentuhan Salah satu contoh Kemampuan supranatural ini Adalah dimiliki Pawang hujan Pawang hujan bukanlah Seseorang yang mampu Mengendalikan cuaca Namun ia diberi Kemampuan Untuk memindahkan Benda yang berada Di luar jangkauan tangannya Dalam hal ini Adalah awan Yang ia pindahkan Ke tempat lain Agar di tempat yang Bersangkutan tidak hujan Kemampuan seperti ini Sering juga disebut Dengan telekinesis Telekinesis adalah Kemampuan untuk Menggerakkan Atau menekuk benda Dengan kekuatan pikiran Berbagai hal Yang dapat dimasukkan Dalam bidang telekinesis Adalah Ketika mampu Menggerakkan Mengangkat Memutar Dan menghajurkan objek Menggunakan kekuatan mental Ataupun pikiran Sang supranatural Penyesalannya Biasanya adalah Sang supranatural Terlalu sering Dimanfaatkan Oleh orang-orang Sekitarnya Sepuluh Diberikan penglihatan Akan masa depan Pernahkah Anda Menonton film Yang menceritakan Tentang seseorang Yang bisa melihat Masa depan Banyak orang Berharap memilikinya Untuk memenangkan Taruhan Lotre Ataupun tender Untuk mengetahui Banyak hal Lebih awal Namun Sepertinya Banyak orang Yang tidak tahu Begitu kompleksnya Jalan hidup Bisa berubah Hanya berdasarkan Perubahan keputusan Atau aksi kecil Yang telah kita lakukan Ketika kita berharap Suatu kejadian Tidak akan terjadi Kita tidak mungkin Pernah bisa mempertimbangkan Kejadian berikutnya Akan terjadi Beruntun setelahnya Karena Semua alur ceritanya Berubah Dan kemungkinan Cerita yang terjadi Sesungguhnya Juga akan berubah pula Itulah yang membuat Seseorang Tertekan Yang memiliki Kemampuan Supranatural Seperti itu Baik pemirsa Demikianlah Sepuluh dilema Yang dialami Oleh seorang Supranatural Seperti Mbak Yu Terkadang Seringkali Pihak-pihak Supranatural Tidak ingin Memiliki Kemampuan Spesial Seperti itu Sesungguhnya Kebanyakan Dari mereka Yang memilikinya Cukup tersiksa Dengan kemampuannya Bersyukurlah Jika Anda Bisa hidup Dengan normal Baik pemirsa Semoga informasi Yang saya sajikan ini Bermanfaat Untuk seluruh pendengar Salobi Omnivora Channel Akhir kata Saya kreator video Jadatapakan Salobi Omnivora Mengucapkan terima kasih Atas atensi Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton predators Terima kasih telah menonton Bersendam